SUGENG RAUH WANTENING CHANNEL KINAWI KRAMA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, SUGENG RAHAYU Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, amin Pada video kali ini saya akan membahas tentang 9 weton yang selalu tenang dan sabar dalam menghadapi ujian hidup Sehingga rezeki selalu datang bertubi-tubi Bermodalkan tenang, sabar dan tekun, 9 weton ini rezekinya datang bertubi-tubi dari berbagai arah Hingga hidupnya berlumuran harta dan kekayaan 9 weton ini memiliki sifat tenang, sabar dan tekun yang luar biasa yang tidak dimiliki weton lainnya Berbagai masalah selalu datang menerpanya namun mereka tetap tenang, sabar dan tekun Dan terus berkarya dengan penuh ikhlas hati tanpa memperdulikan apa yang sedang menimpanya Bahkan 9 weton ini memiliki jurus manjur dalam menghadapi keadaan yang terjadi pada mereka Jurus manjur tersebut adalah 9 weton ini justru pandai bersyukur apa yang mereka dapat itu merupakan pemberian terbaik yang diberikan Tuhan kepadanya Walaupun dalam keadaan sulit yang sedang menghimpit Berkat tenang, sabar, tekun dan pandai bersyukur inilah 9 weton ini diberikan rezeki yang berlimpah dan datang bertubi-tubi dari berbagai arah Mereka jadikan ujian hidup sebagai pembelajaran untuk hidup yang lebih baik Dan mereka percaya di suatu masa pasti akan datang rezeki besar yang membuat dirinya hidup berkecukupan Di prediksi tahun 2023 merupakan tahun milik 9 weton ini sebagai puncak mereka mendapatkan kesuksesan dan rezeki besar Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan Primbon hanya sebagai gambaran Motivasi, penyemangat dan pengingat supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya Dan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar channel ini makin berkembang dan saya lebih bersemangat dalam membagikan video tentang Primbon Jawa Lalu weton apasajakah itu? Mari kita simak bersama tayangan dalam video ini supaya dapat jawaban lengkap dan mengambil pelajaran dari tayangan ini Dan bagi wetonnya yang saya sebutkan wajib untuk mengaminkan karena amin adalah doa yang manjur bagi sedulur dan panjenengan semua Urutan ke satu weton yang selalu tenang dalam menjalani ujian hidup ada weton Rabupon Weton ini berada di bawah naungan Satria Wibawa Yang artinya selalu mendapatkan anugerah kenikmatan dan kebahagiaan Selain itu, juga berada di bawah naungan-nohan rembulan Yang bermakna hidupnya diselimuti keberuntungan dan kesejahteraan Mereka yang dilahirkan pada Rabupon Dilimpahi anugerah kenikmatan, kebahagiaan dan kesejahteraan akan bersamanya Urutan kedua weton yang selalu tenang dan sabar dalam menghadapi ujian hidup dan akan sukses besar ada weton Rabu lagi Weton ini berada di bawah naungan Wasesa Segara dan Gigis Bumi Wasesa Segara, artinya banyak rezeki dan baik budi pekertinya Sedangkan Gigis Bumi bermakna, yang bersangkutan memiliki pengaruh yang besar Dihormati dan disegani banyak orang Berdasarkan sifat di atas Rabu lagi bisa dipastikan mereka berlumuran rezeki Kaya raya, bahagia dan dihormati di lingkungan sekitar Urutan ketiga weton yang selalu tenang dan sabar dalam menghadapi ujian hidup dan akan sukses besar ada weton Senin Wage Weton ini berada di bawah naungan Tunggak Semi, yang bermakna selalu mendapat rezeki Rezeki mereka selalu bersemi datang dari ketekunan dan kesabaran mereka miliki Selain itu, mereka dibawa ilmu latipan, yang bermakna pandai dalam segala bidang ilmu Dengan ilmu yang dimiliki pemilik Senin Wage merupakan orang-orang pandai yang bisa mendatangkan cuan dan hoki bagi hidup mereka Urutan keempat weton yang selalu tenang dan sabar dalam menghadapi ujian hidup dan akan sukses besar ada weton Kamis Legi Begitu pula orang yang lahir di Kamis Legi diprediksi hidupnya akan semakin sejahtera terutama tahun 2023 ini Maka dari itu gunakan kesempatan ini dengan baik Weton ini berada di bawah naungan Tunggak Semi dan Kuat Kemenangan Tunggak Semi, artinya selalu mendapatkan rezeki dari cuan usaha yang telah mereka lakukan Kuat Kemenangan bermakna sering mendapat kemenangan dan keberuntungan Karena orang Kamis Legi punya hoki yang gede Urutan kelima weton yang selalu tenang dan sabar dalam menghadapi ujian hidup dan akan sukses besar ada weton Minggu Wage Weton Minggu Wage berada di bawah naungan Wasesa Segara, Ginuron Keringan, dan Dadi Kayu Wasesa Segara artinya banyak rezeki dan baik budi pekertinya Ginuron Keringan, artinya dihormati, disegani, dan sebagai sosok pengayom yang sangat baik Dadi Kayu yang bermakna dicintai banyak orang Berkedudukan tinggi, dan dianugerahi keberuntungan terus atau hoki terus-menerus sepanjang hidupnya Disimpulkan orang yang lahir pada hari Minggu Wage hidupnya akan berlumuran rezeki gede Dihormati dan disegani banyak orang Ditambah lagi jika mempunyai jabatan maka diramalkan pemilik weton Minggu Wage akan mendulang cuan yang banyak Urutan enam weton yang selalu tenang dan sabar dalam menghadapi ujian hidup dan akan sukses besar ada weton Jumat Kliwon Weton ini berada di bawah naungan Tunggak Semi Yang bermakna selalu mendapatkan rezeki terus-menerus tanpa putus Selain itu weton ini juga di bawah naungan-naungan rembulan Yang bermakna hidupnya diselimuti keberuntungan atau hoki dan kesejahteraan Keberadaan orang weton Jumat Kliwon hidupnya akan selalu hoki Berlumuran rezeki dan kesejahteraan terus semakin bersinar rezekinya Urutan ketujuh weton yang selalu tenang dan sabar dalam menghadapi ujian hidup dan akan sukses besar ada weton Selasapon Weton Selasapon juga berada di bawah naungan Tunggak Semi Yang bermakna rezekinya Lumintu tak pernah putus Mereka juga memiliki watak dangowatu Bermakna diselimuti kebahagiaan atau enak hidupnya hingga lanjut usia Berdasarkan sifat dari weton Selasapon Mereka yang dilahirkan pada weton ini hidupnya laksana raja Mereka akan hidup bahagia sejahtera Berlumuran rezeki terus-menerus tanpa henti Urutan kedelapan weton yang selalu tenang dan sabar dalam menghadapi ujian hidup dan akan sukses besar ada weton Rabu Pahing Weton Rabu Pahing diperkirakan akan enak hidupnya Karena berada di bawah naungan Tunggak Semi Yang artinya rezekinya selalu datang tak pernah henti Hidup mereka di saat muda bahagia Rezekinya mengalir terus dan dirinya mampu mengelola keuangan dengan baik sehingga membuat hidupnya sejahtera Selain itu, weton ini berada di bawah naungan ilmu latipan Yang berarti pandai dalam segala bidang ilmu yang bisa membuat mereka hoki dan cuan di sepanjang hayatnya Mereka juga memiliki watak tulus banyu yang artinya orangnya baik, ikhlas, dan dalam urusan pekerjaannya mereka selalu hoki Urutan sembilan weton yang selalu tenang dan sabar dalam menghadapi ujian hidup dan akan sukses besar ada weton Kamis Kliwon Kamis Kliwon berada di bawah naungan Wasesa Segara, Ilmu Latipan, dan Tulus Banyu Wasesa Segara yang artinya banyak rezeki dan baik budi pekertinya Ilmu Latipan, yang artinya pandai dalam segala bidang ilmu, dan Tulus Banyu artinya baik orangnya, ikhlas, dan beruntung dalam urusan pekerjaan Sifat tersebut di atas akan menyatu dalam diri weton Kamis Kliwon Mereka akan banyak rezeki, pandai, selalu ikhlas, dan berbudi pekerti yang luhur Dengan demikian weton ini akan diberkati hidup sejahtera dan bahagia hingga di hari tua Demikianlah pembahasan tentang sembilan weton yang selalu tenang dan sabar dalam menghadapi ujian hidup Sehingga mereka diprediksi akan sukses besar dan hidup kaya raya Janganlah menjadikan ramalan sebagai patokan hidup, tetapi senantiasa hanya berserah kepada Tuhan Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai jumpa dengan video berikutnya